Pemirsa, pasien positif corona atau COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah bertambah 2 orang. Kedua pasien dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan RSUD Tidarmagelang. Jumlah pasien positif corona di Jawa Tengah bertambah 2 orang menjadi 3 orang dan masih dirawat serta observasi di RSUD Tidarmagelang dan Rumah Sakit Karyadi Semarang. Untuk perkembangan pasien positif hingga kini kondisinya masih stabil. Hingga kini pasien yang dirawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang sebanyak 6 pasien WNI dan 2 WNA. Satu orang hasil laboratorium sudah keluar dan dinyatakan positif. Berdasarkan pada ditemukannya kembali kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, ini ditemukan 2 kasus, satu terjadi di Semarang dan satu terjadi di Magelang. Kedua pasien ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Karyadi dan yang satunya lagi dirawat di RSUD Tidarmagelang. Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini bisa menyebar kemana-mana. Satu pasien positif berasal dari kota Semarang setelah kembali dari Bali pada Februari lalu. Sementara yang dirawat di RSUD Tidarmagelang setelah kembali dari Malaysia. Selain itu, dua WNA dalam pengawasan yakni WNA asal Inggris dari kapal Kolumbus dan WNA asal Perancis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainews melaporkan.